Saat semua orang mengira Paman Gui akan terkena telapak tangan, energi telapak tangan yang kuat tiba-tiba melesat ke arah Yu Tian. Detik berikutnya, Ki memukulnya, dan dengan suara, Peng, Yu Tian terlempar mundur. Orang yang menyerang secara alami adalah Lin Long. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat itu membelalak karena terkejut. Bahkan Zhou Ying Hua dan yang lainnya, yang tahu betapa kuatnya Lin Long, saling memandang. Mereka tidak mengira Lin Long cukup kuat untuk mengirim Yu Tian terbang dengan satu telapak tangan. Setelah terlempar karena serangan Lin Long, Yu Tian terbanting keras ke tanah. Dia terjatuh tertelungkup, tampak sangat menyedihkan. Namun, yang membuat Gu Hua dan yang lainnya menghela nafas lega adalah meskipun Yu Tian telah dikirim terbang, dia tampaknya tidak menderita luka apapun. Berat, kamu berada di alam apa sekarang? Bagaimana kamu bisa mengirimku terbang dengan satu telapak tangan? Yu Tian berkata dengan tidak percaya sambil merangkak dengan menyedihkan. Aku khawatir aku akan membuatmu takut jika aku memberitahumu. Lin Long tersenyum. Haha, aku, Yu Tian, tidak mudah takut. Karena kamu sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu. Aku sudah menjadi Marsial Overload tahap akhir, kata Lin Long. Tentu saja, Lin Long tidak akan menceritakan latar belakangnya. Marsial Overload tahap akhir. Mendengar kata-kata Lin Long, ekspresi Yu Tian berubah. Bukan hanya Yu Tian, Gu Hua dan yang lainnya bereaksi dengan cara yang sama. Yu Tian, Tuan Mudalin sangat kuat. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Kata Saudara Bing dengan dingin. Enyahlah. Bagaimana mungkin, senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Yu Tian. Senyuman seperti itu membuat Zhou Ying Hua dan yang lainnya merasa tidak nyaman. Jika Yu Tian masih bisa tersenyum dalam keadaan seperti itu, itu berarti dia memiliki cara yang lebih kuat. Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Yu Tian adalah seorang ahli dalam api spiritual. Jadi bagaimana jika alam anak nakal ini lebih tinggi dari alam Tuan Yu Tian? Bagaimana dia bisa menjadi tandingan api spiritual Tuan Yu Tian? Gu Hua berkata dengan bangga. Yu Tian ini sebenarnya memiliki api spiritual. Mendengar kata-kata Gu Hua, ekspresi Zhou Ying Hua dan yang lainnya langsung berubah menjadi jelek. Mereka tahu bahwa api spiritual adalah senjata ampuh yang dapat membunuh orang-orang dari alam yang lebih tinggi. Pada saat inilah Yu Tian mengangkat tangannya, dan bola api kuning samar muncul di telapak tangannya. Itu benar-benar api spiritual. Situasi ini menyebabkan Zhou Ying Hua dan yang lainnya terkejut. Tuan Lin, pihak lain memiliki api spiritual dan Anda tidak punya cara untuk menghadapinya. Jadi, Anda harus segera pergi. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada kami hari ini. Saya hanya berharap kami dapat terus hidup dan membalas kebaikan Anda, kata Zhou Ying Hua. Saudaraku, aku, Yu Tian, akan memberimu nasihat. Kita berdua ahli, jadi kita tidak perlu bertarung sampai mati. Beri aku wajah dan abaikan masalah ini hari ini. Aku, Yu Tian, akan pasti mentraktirmu minum di lain hari, kata Yu Tian. Terbukti, meskipun ia memiliki api spiritual, kekuatan Lin Long membuatnya takut. Oleh karena itu, dia tidak ingin melawan Lin Long sampai kepalanya berdarah. Saya tidak akan pergi. Lin Long menggelengkan kepalanya. Karena itu masalahnya, aku, Yu Tian, hanya bisa mengirimmu pergi. Yu Tian segera berkata dengan kejam. Saat dia berbicara, dia segera menyalakan api spiritualnya sendiri. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya langsung tersulut api kuning samar. Mati. Kemudian, sambil berteriak, dia melayangkan pukulan ke arah Lin Long. Dalam sekejap, Tin Ju yang dipenuhi api kuning samar segera menghantam Lin Long dengan keganasan yang tak tertandingi. Situasi ini tentu saja menyebabkan Zhou Ying Hua dan yang lainnya mengkhawatirkan Lin Long. Yang tidak mereka duga adalah wajah Lin Long tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran sama sekali. Kemudian, dia dengan santai melemparkan telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu. Namun, wajah mereka dengan cepat menunjukkan sedikit senyuman. Ini karena mereka menyadari bahwa telapak tangan yang terkena serangan Lin Long jelas-jelas terbakar api. Ini berarti Lin Long juga memiliki api spiritual, dan tampaknya api itu cukup kuat. Mereka berharap Tuan Lin akan menang. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Detik berikutnya, telapak tangan itu dipenuhi dengan pukulan keras. Dengan ledakan keras, orang lain terlempar. Yang membuat wajah Gu Hua dan yang lainnya berkedut adalah orang yang dikirim terbang tetaplah Yutian. Kali ini, Yutian tidak seberuntung itu. Dia langsung terluka oleh telapak tangan Lin Long. Namun, hal pertama yang dia lakukan saat merangkak bukanlah cederanya sendiri. Sebaliknya, dia berkata kepada Lin Long dengan tidak percaya, Kamu, bagaimana kamu mendapatkan api spiritual? Dan api spiritual yang begitu kuat? Yutian bukan satu-satunya yang terkejut. Gu Hua dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Long memiliki api spiritual yang begitu kuat. Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Bagaimanapun, kamu hanya perlu mengetahui bahwa kamu telah kalah. Saat dia mengatakan ini, sosok Lin Long melintas dan dia langsung muncul di depan Yutian. Semuanya, cepat lari. Melihat situasi ini, Gu Hua tiba-tiba berteriak, lalu berbalik dan lari. Lin Long sangat kuat, bagaimana mungkin dia bisa bertahan dan mati. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia langsung dirobohkan oleh telapak tangan Lin Long. Adapun yang lainnya, mereka juga dikejar oleh Zhou Ying Hua dan yang lainnya. Zhou Ying Hua dan yang lainnya secara alami tidak akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Pada saat ini, pandangan Lin Long sekali lagi beralih ke Yutian. Saudaraku, jika kamu melepaskanku, aku, Yutian, pasti tidak akan melupakan ini. Aku, Yutian, akan memberikan apapun yang kamu inginkan, Yutian buru-buru berkata ketika dia melihat tatapan dingin dan tajam Lin Long. Beri aku cincin spasial rahasiamu, kata Lin Long langsung. Yutian, yang baru saja mengatakan bahwa dia akan memberikan Lin Long apapun yang dia inginkan, sebenarnya tidak berbicara saat ini. Alis Lin Long berkerut, dan dia segera mengeluarkan runik spatial ring miliknya. Kemudian, di bawah ekspresi sedih Yutian, Lin Long mulai mengeluarkan barang-barang di dalamnya satu persatu. Setelah beberapa saat, Lin Long menemukan Liontin Gyok. Dia melihatnya beberapa kali, lalu bergumam, seharusnya ini dia. Baru saja, dia merasakan aura unik dari tubuh Yutian. Justru karena itulah dia tidak segera membunuh Yutian. Sekarang, sepertinya benda yang memancarkan aura unik itu adalah Liontin Gyok ini. Dari cara dia melihatnya, Liontin Gyok ini tidak biasa. Mungkin itu terkait dengan semacam harta karun, atau bahkan api spiritual. Saudaraku, kamu boleh mendapatkan apapun yang kamu inginkan, serahkan saja padaku. Saat ini, Yutian bahkan mulai meratap. Ekspresi Lin Long menjadi dingin. Dia segera memasang segel di tubuh Yutian, lalu berkata dengan dingin, katakan sejujurnya, benda apa ini? Tidak dapat menahan batasan Lin Long, Yutian hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Ada peta harta karun di Liontin Gyok ini. Kumpulkan Liontin Gyok secukupnya untuk melengkapi peta harta karun. Konon ada api spiritual yang sangat kuat di tempat itu. Alasan mengapa saya bersedia ikut dengan Gu Hua adalah karena kemungkinan besar Liontin Gyok mereka adalah salah satunya. Lin Long mengangguk, lalu berkata, tahukah kamu jenis api spiritual apa itu? Itu aku tidak tahu. Anda Tian menggelengkan kepalanya. 1152 Mem, coba aku lihat. Lin Long mengangguk. Zhou Yinghua segera masuk ke olah leluhur di belakangnya. Setelah beberapa saat, dia keluar dengan Liontin Gyok di tangannya. Setelah melihat Liontin Gyok Zhou Yinghua, Lin Long menemukan bahwa Liontin itu terlihat sangat sederhana dan tanpa hiasan. Tidak ada pola sama sekali di permukaannya. Itu sangat berbeda dengan Liontin Gyok di tangannya. Itu bukan hanya perbedaan yang dangkal. Faktanya, aura khusus yang dirasakan Lin Long sebelumnya tidak ada dalam Liontin Gyok ini. Yang jelas, Liontin Gyok ini tidak berasal dari sumber yang sama dengan Liontin Gyok di tangannya. Kamu Tian, lihatlah. Setelah berpikir beberapa lama, Lin Long menyerahkan Liontin Gyok Zhou Yinghua kepada Yu Tian. Setelah melihatnya lebih dekat, alis Yu Tian berkerut. Kemudian, dia tiba-tiba melihat ke arah Zhou Yinghua dan berkata, Zhou Yinghua, kamu tidak hanya mengeluarkan Liontin Gyok sembarangan untuk menipu kami, bukan? Kamu sudah ditangkap oleh kami. Kenapa aku harus mengambil yang palsu untuk menipumu? Ekspresi Zhou Yinghua menjadi gelap. Menyadari bahwa Lin Long mungkin salah paham, dia buru-buru berkata kepada Lin Long, Tuan Mudalin, klan kita benar-benar memiliki Liontin Gyok seperti itu. Terlebih lagi, Liontin Gyok ini bukan barang biasa. Ini dapat digunakan dalam susunan sihir rahasia. Jika seseorang yang berkultivasi di dalam, mereka akan mampu mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Takut Lin Long tidak mempercayainya, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Jika Tuan Mudalin tidak mempercayai saya, Anda dapat mengikuti saya untuk melihatnya. Baiklah, Lin Long mengangguk. Lin Long tidak memiliki pemikiran khusus tentang Liontin Gyok Zhou Yinghua. Namun, runik magic array yang disebutkan Zhou Yinghua mengejutkannya, jadi dia ingin melihatnya. Setelah itu, Zhou Yinghua memimpin Lin Long, Yu Tian, Paman Gui, dan beberapa orang lainnya ke Aula Leluhur. Setelah membuka pintu rahasia di Aula Leluhur, sebuah tangga muncul. Lin Long dan yang lainnya menaiki tangga sampai akhir, dan tiba-tiba, sebuah ruang rahasia yang sangat luas muncul di hadapan mereka. Itu bisa menampung setidaknya seratus orang. Tidak ada runik magic array di sini. Kamu Tian bergumam. Zhou Yinghua mengabaikannya dan berkata kepada Lin Long, Tuan Mudalin, perhatikan baik-baik. Saat dia berbicara, Zhou Yinghua mulai diam-diam melantunkan istilah runik magic array. Setelah selesai, dia tiba-tiba menamparkan dinding batu di sampingnya. Setelah serangan telapak tangan ini, sebuah alur tiba-tiba muncul di dinding batu. Zhou Yinghua menempatkan Liontin Gyok yang diambil dari Lin Long ke dalam alur. Setelah ditempatkan, rune segera muncul di sekitar ruangan gelap. Pada saat ini, Lin Long bisa merasakan bahwa seluruh ruangan gelap telah diselimuti oleh susunan rahasia. Namun, formasi rahasia ini tidak kuat, jadi Lin Long tidak takut. Saat ini, Zhou Yinghua berkata, Tuan Mudalin, Anda dapat mencoba menyebarkan teknik kultivasi Anda sekarang. Baiklah, kata Lin Long. Setelah itu, Lin Long mengaktifkan dantian rekod miliknya dan merasakan manfaat dari runik magic circle. Seperti yang dikatakan Zhou Yinghua, itu bagus untuk kultivasi. Eh, sepertinya itu memang ada pengaruhnya. Yu Tian juga terkejut, tapi setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening. Ini memang efektif, namun tidak terlalu efektif dalam jangka pendek. Kenapa, Yu Tian, apakah kamu tertarik dengan runik magic arah ini? Lin Long bertanya. Saat mendengar pertanyaan Lin Long, keringat dingin langsung muncul di dahi Yu Tian. Dia buru-buru berkata, Tuan Mudalin, dengan Anda di sini, bagaimana saya berani tertarik pada runik magic arah ini? Pemimpin klan Zhou, apakah kamu memiliki diagram formasi untuk runik magic arah ini? Lin Long bertanya pada Zhou Yinghua. Saya tidak. Zhou Yinghua menggelengkan kepalanya. Ini adalah susunan sihir rahasia yang nenek moyang kita temukan secara kebetulan. Tidak ada diagram formasi apapun. Justru karena itulah klan kita telah tinggal di tempat terpencil selama beberapa generasi. Apakah begitu? Lin Long mengangguk sambil berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata, Kalau begitu ayo keluar. Tuan Mudalin, Anda tidak menginginkan Liontin Giyok itu? Zhou Yinghua mau tidak mau bertanya dengan heran ketika dia melihat Lin Long tidak menyebutkan Liontin Giyok itu. Tidak perlu. Kamu bisa menyimpan Liontin Giyok itu untuk dirimu sendiri, kata Lin Long. Arai sihir rahasia ini tidak banyak berpengaruh pada Yu Tian, apalagi Lin Long. Bisa dikatakan efek mengkonsumsi pil akan jauh lebih baik dibandingkan runic magic arai ini. Jadi, dia secara alami tidak akan memiliki desain apapun pada Liontin Giyok ini. Tentu saja, ini bersifat relatif. Arai sihir rahasia ini tidak banyak berpengaruh padanya, namun memiliki efek yang tak terbayangkan pada orang yang lebih lemah seperti klan Zhou Yinghua. Justru karena inilah klan Zhou Yinghua menghargai Liontin Giyok ini sama seperti nyawa mereka. Lin Long tidak tertarik dengan Liontin Giyok, tapi dia penasaran tentang bagaimana lingkaran sihir Riese didirikan. Jika dia mengetahui diagram lingkaran sihir Raksasa, dia mungkin bisa membuat lingkaran sihir Raksasa yang lebih kuat dari yang ini. Jika itu masalahnya, itu akan berdampak sangat baik padanya. Hanya saja Zhou Yinghua tidak memiliki diagram formasi seperti itu, jadi dia hanya bisa merenungkannya sebentar dan mendapatkan beberapa wawasan. Terima kasih banyak, Tuan Mudalin. Zhou Yinghua tidak bisa menahan kegembiraannya saat mendengar kata-kata Lin Long. Dia awalnya mengira Lin Long akan memikirkan cara untuk mengambil Liontin Giyok ini setelah menemukannya, jadi dia tentu saja khawatir. Siapa sangka Lin Long tidak berniat mengambilnya? Terima kasih, Tuan Mudalin. Paman Gui dan yang lainnya juga sangat gembira. Pada saat ini, Yu Tian berkata dengan kejam, Liontin Giyok ini jelas bukan Liontin Giyok itu. Guhua ini telah menyebabkan banyak masalah bagiku. Saat kita keluar, aku pasti akan membalasnya. Yu Tian benar-benar depresi. Jika dia tahu Liontin Giyok ini berbeda dari yang dia miliki, mungkin dia tidak akan datang. Dengan begitu, dia tidak akan bertemu Lin Long, dan jika dia tidak bertemu Lin Long, dia tidak akan dikendalikan oleh orang lain, dan dia pasti tidak perlu menyerahkan semua Liontin Giyok yang dia miliki. Tentu saja, tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Lin Long tentu saja tidak peduli dengan keluhan Yu Tian. Setelah keluar dari ruang rahasia, dia langsung bertanya, Yu Tian, berapa banyak Liontin Giyok yang kamu miliki? Lin Long secara alami mengacu pada yang dia peroleh dari Yu Tian. Aku juga tidak yakin, Anda Tian menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, tahukah kamu di mana potongan lainnya? Lin Long bertanya lagi. Saya tidak yakin, saya hanya mendengar bahwa penjaga empat kota besar semuanya memiliki bagian, atau bahwa tiga sekte besar juga memiliki satu. Sedangkan sisanya, saya tidak tahu, kata Yu Tian. Empat kota besar dan tiga sekte besar. Ceritakan semua yang kamu tahu. Ketertarikan Lin Long langsung terguncang ketika dia mendengar Yu Tian menyebutkan ini. Jelas sekali bahwa Yu Tian, yang kekuatannya telah mencapai tahap tengah alam Marsial Overlord dan sering berkeliaran di luar, tahu lebih banyak daripada Paman Gui. Mendengar pertanyaan Lin Long, Yu Tian, yang telah dibatasi oleh Lin Long, segera menceritakan semua yang dia ketahui. 1.153 Menurut Yu Tian, hanya ada empat kota besar di dunia ini. Penguasa kota dari empat kota besar semuanya sangat berkuasa di dunia ini. Namun, mereka hanya sangat kuat. Tiga sekte besar bahkan lebih kuat dari mereka. Tiga sekte besar menguasai empat kota besar. Misalnya, penguasa kota-kota air berkembang pernah menjadi murid salah satu dari tiga sekte utama. Adapun tiga sekte besar, mereka tampaknya setara satu sama lain dalam hal kekuatan. Tampaknya tidak ada seorang pun yang lebih kuat dari yang lain. Yu Tian hanya tahu bahwa pemimpin sekte dari tiga sekte besar sangat kuat. Adapun ahli apa saja yang ada dan seberapa kuat mereka, dia tidak tahu. Yu Tian juga tidak tahu binatang iblis apa yang ada di dunia ini. Karena itu yang terjadi, karena dia adalah orang yang paling dekat dengan kota air berkembang, pertama-tama dia akan mencari penguasa kota dan kemudian memintanya untuk membawanya ke salah satu sekte. Lin Long merencanakan dalam hatinya. Kemudian, dia memandang Zhou Yinghua dan berkata, Pemimpin klan Zhou, bagaimana kalau saya membiarkan Yu Tian menjadi salah satu penjaga klan anda? Biarkan dia menjadi penjaga, Zhou Yinghua dan yang lainnya tercengang saat mendengar kata-kata Lin Long. Adapun Yu Tian, dia juga terkejut. Zhou Yinghua, yang sudah sadar kembali, buru-buru berkata, Tuan Mudalin, kami menghargai kebaikan anda. Sejujurnya, akan lebih baik jika memiliki Marsial Overload tingkat menengah sebagai pengawal mereka. Namun, dia tahu bahwa Lin Long adalah satu-satunya yang bisa menekan penjaga ini. Begitu Lin Long pergi, penjaga itu akan menjadi ancaman terbesar bagi suku mereka. Jadi, bagaimana dia berani membiarkan Yu Tian menjadi penjaga klan mereka? Meskipun Zhou Yinghua tidak mengatakannya dengan lantang, Lin Long tahu apa yang dipikirkan Zhou Yinghua dan yang lainnya. Dia segera tersenyum dan berkata, Pemimpin klan Zhou, jangan khawatir. Dia tidak akan berani tidak setia. Dengan itu, Lin Long memandang Yu Tian dan berkata, Yu Tian, buka mulutmu. Yu Tian dengan patuh membuka mulutnya. Saat dia membuka mulutnya, Lin Long mengangkat tangannya, dan sebuah pil terbang ke tenggorokannya, langsung ke perutnya. Merasakan sensasi aneh di perutnya, Yu Tian terkejut. Muda, Tuan Mudalin, apa yang kamu berikan padaku? Jangan khawatir, itu hanya pil yang kelihatannya biasa. Namanya adalah pil mayat iblis. Lin Long tersenyum. Pil mayat setan, bagaimana ini bisa menjadi pil biasa? Saat Yu Tian mendengar kata-kata Lin Long, dia hampir menangis. Namun, beraninya dia mengeluh. Dia hanya bisa memasang tampang menyedihkan. Tentu saja, dia juga bertanya-tanya apakah Lin Long berbohong padanya. Faktanya, seperti yang dikatakan Lin Long, itu hanya pil biasa tanpa efek apapun. Saat Yu Tian memikirkan hal ini, Lin Long melanjutkan, meskipun pil mayat iblis ini biasa saja, jika kamu tidak patuh dan pemimpin klan Zhou diam-diam melafalkan beberapa istilah rahasia, pil itu akan aktif. Ini akan membuat perutmu sakit tak tertahankan. Tidak hanya itu apakah kamu akan disiksa, tapi kamu bahkan tidak akan bisa mengaktifkan energimu yang dalam. Mendengar betapa menakutkannya kata-kata Lin Long, Yu Tian semakin terkejut. Dia buru-buru berlutut di tanah dan memohon, Tuan Mudalin, tolong ampuni saya. Kau sendiri yang menyebabkan hal ini. Dengan itu, Lin Long mengabaikannya dan menatap Zhou Yinghua. Pemimpin klan Zhou, aku akan mengajarimu terminologi Rune. Selanjutnya, Lin Long mengirimkan terminologi Rune ke Zhou Yinghua menggunakan transmisi suara rahasia. Setelah Zhou Yinghua menghafalnya, Lin Long berkata, Pemimpin klan Zhou, cobalah membacanya sekarang. Baiklah, Zhou Yinghua mengangguk. Kemudian, dia mulai melafalkan terminologi Rune. Setelah melafalkannya beberapa kali, Yu Tian yang tadi berlutut segera memegangi perutnya dan mulai berguling-guling di tanah. Ekspresi kesakitannya menyebabkan Paman Gui dan yang lainnya berkeringat dingin. Zhou Yinghua, yang mengetahui bahwa pil dan terminologi Rune sangat berguna, sangat gembira. Terima kasih, Tuan Mudalin. Paman Gui dan yang lainnya juga buru-buru mengucapkan terima kasih. Dengan Yu Tian sebagai pengawal mereka, mereka tidak perlu khawatir tentang orang lain yang mencoba mencuri Leon Tin Giok mereka. Yu Tian yang sangat tertekan hanya bisa mengutuk Gu Hua di dalam hatinya. Dia berencana menyelesaikan masalah dengan Gu Hua setelah Lin Long pergi. Saat dia mengalami depresi, dia juga terkejut karena Lin Long meminum pil seperti itu. Dia sudah hidup begitu lama, tapi dia belum pernah mendengar hal seperti itu di dunia ini. Pil mayat iblis ini dibuat oleh seorang murid sekte iblis yang sangat berbakat dalam bidang alkimia. Dia awalnya bermaksud menggunakannya untuk menghadapi musuh-musuhnya sehingga mereka mau mendengarkannya dengan patuh. Namun, dia kemudian menemukan bahwa pil mayat iblis ini tidak berguna melawan orang-orang di benua langit kekacauan. Ini karena orang-orang di benua langit kekacauan memiliki pemahaman tentang seni iblis. Karena pil mayat iblis mengandalkan seni iblis yang sangat biasa, siapapun yang memiliki sedikit pengalaman akan dapat dengan mudah menghilangkan pil mayat iblis ini menggunakan metode yang berhubungan dengan seni iblis. Terlebih lagi, bahan yang digunakan untuk membuat pil mayat iblis ini tidaklah murah. Dengan demikian, pil mayat iblis menjadi tidak berguna saat pil itu muncul. Untungnya, orang-orang dari sekte iblis telah menyimpan pil mayat iblis ini. Jika tidak, Linlong tidak akan mengetahui keberadaannya. Saat itu, Linlong mengarang beberapa karena penasaran. Setelah memastikan bahwa itu benar-benar tidak berguna, dia mengesampingkannya. Siapa yang mengira bahwa mereka benar-benar memiliki kegunaan yang luar biasa di sini? Tentu saja, ini terkait dengan fakta bahwa dunia ini tidak memiliki seni iblis. Setelah bertanya pada Paman Gui dan Yu Tian dan memastikan bahwa mereka benar-benar tidak tahu tentang seni iblis, Linlong secara alami memikirkan pil mayat iblis dan menggunakannya pada Yu Tian. Baiklah, aku pergi dulu. Dengan mengatakan itu, Linlong berjalan keluar dan kemudian naik ke udara di bawah tatapan anggota klan Zhou Yinghua yang bergegas mendekat. Tuan Mudalin, semoga perjalananmu aman. Saya harap Xiao Yun dapat bertemu dengan Anda lagi, kata Xiao Yun, yang termasuk di antara orang-orang ini, dalam hati. Setelah terburu-buru selama dua hari, Linlong akhirnya berhenti ketika melihat sebuah kedai teh sederhana di pinggir jalan. Setelah memasuki kedai teh untuk minum secangkir teh dan makan beberapa roti daging, sekelompok orang tiba di luar. Ada selusin orang di grup ini. Di depannya ada kursi sedan. Linlong bisa merasakan ada seseorang yang duduk di dalam. Orang ini sepertinya adalah orang biasa. Yang lainnya berpakaian seperti penjaga dan pelayan. Setelah melihat lebih dekat, wajah Linlong menunjukkan ekspresi terkejut. Ini karena dia menemukan bahwa salah satu penjaga ini sebenarnya memiliki kekuatan martial overload. Orang biasa memiliki kekuatan martial overload sebagai penjaga. Orang ini pasti memiliki latar belakang yang kuat, pikir Linlong dalam hati. Tentu saja, dia hanya sedikit penasaran dan tidak berniat untuk bertanya. Orang yang duduk di kursi sedan dengan cepat turun. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah pejabat. Mungkinkah dia pejabat sipil dari Flourishing Water City? Seorang pejabat sipil dengan pengawal martial overload pasti memiliki identitas yang luar biasa. Mungkin dia bisa langsung menemukan penguasa kota-kota air berkembang melalui dia. Linlong segera berpikir seperti itu. Setelah itu, setelah mendengar kata-kata pelayannya, Linlong semakin yakin dengan tebakannya. Dia juga tahu bahwa nama orang itu adalah Qian Yu. Saat dia memikirkan bagaimana cara mendekatinya, empat orang lainnya datang ke kedai teh. Keempat orang tersebut adalah tiga laki-laki dan satu perempuan. Salah satu pria tersebut berpenampilan sangat galak, membuat pelayan sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mendekat. Dua lainnya tampak sangat berbudaya. Ketiganya berusia paruh baya. Wanita itu sedikit lebih muda, tapi dia juga tampak berusia tiga puluhan. Yang paling mengejutkan Linlong adalah kekuatan mereka tidak lemah. Pria berpenampilan galak itu memiliki kekuatan martial overload tahap awal, dan dua pria berbudaya lainnya juga memiliki kekuatan martial overload tahap menengah. Adapun wanita itu, kekuatannya juga telah mencapai tahap akhir ranah martial lord. Setelah mereka berempat memasuki kedai teh, mereka berjalan ke sudut. Linlong hanya menatap mereka sekilas dan tidak punya rencana apapun. Namun, percakapan selanjutnya langsung menarik perhatiannya. Tentu saja mereka berbicara dengan sangat lembut. Jika bukan karena kesadaran Linlong yang kuat, dia tidak akan bisa mendengar apa yang mereka katakan. Saudara laki-laki kedua, saudara laki-laki ketiga, saudara perempuan Wen, tunggu sampai mereka berada satu mil jauhnya dari kedai teh, lalu kita akan bergerak. Kata yang lebih tua dari dua pria berbudaya itu. Oke, jawab tiga orang lainnya. Setelah itu, mereka tidak berkata apa-apa lagi dan hanya diam-diam meminum teh yang dibawakan pelayan. Mereka berempat benar-benar terlihat seperti baru saja lewat. Bahkan martial overload di pihak Qian Yu, yang terus-menerus mengamati sekeliling dengan waspada, tidak menemukan sesuatu yang salah dengan mereka. Menarik, Linlong mau tidak mau mengungkapkan sedikit senyuman ketika dia melihat itu. Dia awalnya berencana untuk langsung pergi dan mencari Qian Yu. Namun, dia tidak terburu-buru sekarang karena akan lebih baik menunggu sampai mereka berempat menyerang Qian Yu. Rombongan Qian Yu hanya beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Ketika mereka keluar dari kedai teh, empat orang lainnya segera mengikuti. Tentu saja, prosesnya sangat hati-hati, jadi martial overload di pihak Qian Yu tidak menyadari ada yang salah sama sekali. Ketika mereka berada satu mil jauhnya dari kedai teh, mereka berempat mulai bergerak. Linlong menemukan bahwa ini adalah hutan kecil. Jelas sekali, ini adalah awal yang baik. Mereka berempat jauh lebih kuat dari kelompok Qian Yu, jadi hanya dalam waktu singkat, mereka telah melukai martial overload di pihak Qian Yu. Kemudian, mereka langsung mendatangi kursi sedan Qian Yu. Orang-orang ini begitu kuat sehingga orang lain di pihak Qian Yu tidak berani bergerak. Siapa kamu? Qian Yu keluar dari kursi sedan tanpa tergesa-gesa. Linlong terkesan dengan ketenangannya. Karena mereka berempat sekarang bertopeng dan berpakaian hitam, dia tidak bisa melihat wajah mereka sama sekali. Dia bahkan tidak tahu bahwa mereka adalah empat orang dari kedai teh. Qian Yu, kamu tidak perlu tahu siapa kami. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu akan dilumpuhkan oleh kami hari ini, teriak salah satu dari empat orang itu. Mendengar suara itu, Linlong tahu bahwa orang ini adalah pemimpin mereka berempat. Aku khawatir kamu diutus oleh lelaki tua itu, Fang Chen, kan? Aku tidak menyangka dia tidak akan melepaskanku meskipun aku berada di kota air berkembang. Dia masih ingin membunuhku, Qian Yu berkata dengan dingin. Senang sekali Anda mengetahuinya, kata pemimpin itu. Berapa banyak uang yang dia bayarkan padamu? Aku akan memberimu sepuluh kali lipat jumlahnya, kata Qian Yu tanpa tergesa-gesa. Kamu salah. Ada aturan dalam setiap perdagangan. Pemimpin itu menggelengkan kepalanya. Begitu dia selesai berbicara, pedang rune di tangannya tiba-tiba menebas Qian Yu. Kali ini, wajah Qian Yu akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia sangat terkejut bahkan dia mundur selangkah. Namun, bagaimana orang biasa seperti dia bisa menghindari pedang tajam pihak lain? Namun, pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di belakangnya dan kemudian menebas pemimpinnya. 1154 Bang! Dengan suara teredam, pemimpin itu dikirim terbang oleh telapak tangan Linlong. Tiga orang lainnya secara alami tahu seberapa kuat bos mereka. Melihat Linlong mengirim bos mereka terbang dengan satu serangan telapak tangan, mereka tahu bahwa Linlong pasti jauh lebih kuat dari mereka. Segera, ekspresi keterkejutan muncul di wajah mereka. Siapa kamu? Salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya. Tidak masalah siapa aku. Yang penting kamu akan kembali dengan kecewa hari ini, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, pemimpinnya juga berdiri dengan bantuan wanita tersebut. Dia kuat, ayo pergi. Pemimpin itu segera berkata sambil berdiri. Meskipun mereka tidak mau, apa yang bisa mereka lakukan ketika Linlong begitu kuat? Oleh karena itu, kelompok berempat hanya bisa berbalik dan pergi. Mereka tentu saja takut Linlong tidak akan membiarkan mereka pergi. Yang membuat mereka lega, Linlong tidak punya niat mengejar mereka. Ketika Marsial Overlord di samping Qian Yu melihat ekspresi Linlong, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cemas, Tuan, bisakah Anda menyimpannya di sini? Menurutnya, meskipun Linlong tidak menyimpan keempatnya, alangkah baiknya jika mempertahankan salah satunya. Tanpa diduga, Qian Yu langsung melambaikan tangannya dan berkata, Moran, tidak perlu. Mereka hanya dipekerjakan oleh Fang Chen. Bahkan jika kita membunuh mereka, Fang Chen akan mengirim orang lain. Qian Yu ini sungguh murah hati, pikir Linlong. Qian Yu, terima kasih, Tuan. Kemudian, Qian Yu menangkupkan tangannya dan berkata pada Linlong. Terima kasih kembali. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Bolehkah aku tahu namamu? Qian Yu bertanya. Nama keluarga ku Lin dan namaku Long, jawab Linlong. Tuan Lin, Anda memiliki kekuatan seperti itu di usia yang sangat muda. Sungguh mengagumkan. Pada saat ini, Moran tidak dapat menahan diri untuk berkata. Dia bisa melihat bahwa Linlong pasti memiliki kekuatan marsial overload tingkat lanjut. Tidak hanya Moran, seniman bela diri lainnya juga memandang Linlong dengan kagum. Sebagai seniman bela diri, mereka tahu betapa menakutkannya memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Biasa saja, jawab Linlong. Bolehkah saya tahu mengapa Anda membantu kami? Saat ini, Qian Yu bertanya langsung. Dia tidak berpikir bahwa Linlong melakukannya karena kebaikan. Bagaimanapun, Linlong tidak lemah dan tidak ada yang mau membantunya karena kebaikan. Sederhana sekali, saya ingin Anda membawa saya ke penguasa kota air berkembang, kata Linlong lugas. Tuan Mudalin, apakah Anda musuh tuan kota? Qian Yu terkejut. Jika itu masalahnya, maafkan aku karena tidak bisa membawamu menemui penguasa kota. Aku bukan musuhnya. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu padanya. Linlong menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, mungkin aku bisa mengenalkanmu padanya. Tapi apa yang ingin ditanyakan Tuan Mudalin? Qian Yu bertanya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memberitahunya bahwa aku ingin bertanya kepadanya tentang Liontin Giyok bayangan kucing, dan dia akan menemuiku, kata Linlong sambil tersenyum. Liontin Giyok bayangan kucing mengacu pada Liontin Giyok yang diperoleh Linlong dari Yutian. Karena terdapat gambar kucing di bagian belakang Liontin Giyok, dan tulisan, bayangan kucing, di bagian bawah, maka dinamakan Liontin Giyok bayangan kucing. Menurut apa yang Yutian katakan, Liontin Giyok lainnya juga memiliki gambar yang sama, serta dua kata kecil itu. Liontin Giyok bayangan kucing, Qian Yu tercengang. Jelas dia tidak tahu apa itu. Sang tiran bela diri di sampingnya, Moran, berseru, Tuan Mudalin, Anda punya Liontin Giyok bayangan kucing. Itu benar, Linlong mengangguk. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan Liontin Giyok. Setelah melihat lebih dekat dan memastikan bahwa itu memang Liontin Giyok bayangan kucing, ekspresi Moran menjadi semakin terkejut. Pada saat yang sama, dia bisa melihat kesombongan Linlong. Jika dia tidak sombong, mengapa dia mengambil harta karun begitu saja? Moran, Liontin Giyok ini melambangkan apa? Qian Yu bertanya lagi. Moran segera menjelaskan pada Qian Yu. Ketika dia mendengar bahwa Liontin Giyok ini mungkin ada hubungannya dengan api spiritual, Qian Yu, yang tetap tenang bahkan ketika menghadapi musuh yang kuat, mau tidak mau menghirup udara dingin. Dia tahu nilai barang ini. Karena ini barangnya, Tuan Muda, silakan ikut dengan kami, katanya setelah pulih dari keterkejutannya. Begitu saja, Linlong mengikuti Qian Yu dan yang lainnya ke kota air mengalir. Karena Qian Yu adalah orang biasa, Linlong hanya bisa memperlambat kecepatannya. Untungnya, mereka tidak jauh dari kota air mengalir. Setelah sekitar satu hari, rombongan akhirnya sampai di kota air mengalir. Saat memasuki kota air mengalir, Linlong melihat arus kereta dan orang-orang yang datang dan pergi tanpa henti. Kemakmuran kota air mengalir sebenarnya sebanding dengan kota-kota besar di wilayah tengah. Linlong mau tidak mau merasa sedikit terkejut melihat pemandangan itu. Dengan Qian Yu memimpin, Linlong dengan cepat tiba di pusat kota air mengalir. Tempat itu tampaknya dijaga ketat, dengan penjaga berjalan dalam jarak dekat. Saat Linlong mengikuti Qian Yu, dia tidak ditanyai. Setelah melewati lapangan latihan, mereka sampai di aula besar. Di atas aula ada tiga kata yang kuat dan kuat, kota air sejahtera. Di kedua sisi berdiri puluhan penjaga dengan kekuatan di atas ranah Mid Martial Lord. Jelas sekali, ini adalah pusat kota air mengalir. Setelah memasuki istana, Qian Yu menyuruh Linlong dan Moran menunggu di dalam sementara dia dengan cepat masuk ke dalam. Baru setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, Qian Yu kembali. Tuan Mudalin, kita datang pada saat yang tepat. Tuan kota ada di sini, kata Moran dengan gembira. Oh, apa yang dia katakan? Linlong berkata dengan tenang. Dia bilang kamu harus menunggu sebentar. Dia akan segera datang, kata Moran. Oh, Linlong mengangguk. Segera, seorang pria parubaya berwajah persegi dan tampak galak masuk ke istana dari belakang. Moran segera berdiri dan berkata, Tuan kota, ini Tuan Mudalin yang saya sebutkan. Jelas sekali, dia adalah penguasa kota-kota air mengalir, Yu Yuan. Mem, Yu Yuan mengangguk, lalu berkata, Qian Yu, kalian berdua boleh pergi dulu. Qian Yu segera pergi bersama Moran. Setelah Qian Yu dan Moran pergi, Yu Yuan berkata, Tuan Mudalin, bolehkah saya melihat liontin giok bayangan kucing Anda? Tentu saja, Linlong mengangguk. Saat dia berbicara, Linlong mengeluarkan liontin giok bayangan kucing miliknya. Mata Yu Yuan langsung berbinar saat melihat liontin giok bayangan kucing di tangan Linlong. Dia bahkan mengambil dua langkah ke depan seolah-olah dia akan mengambil liontin giok dari tangan Linlong. Linlong, sebaliknya, diam-diam menarik tangannya. Ekspresi Yu Yuan langsung berubah sedikit jelek. Lalu, wajahnya menjadi gelap. Tuan Mudalin, apakah kamu takut aku akan mengambilnya? Saya tidak tahu apa-apa tentang penguasa kota. Lebih baik berjaga-jaga. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Yu Yuan tidak memikirkan masalah ini. Sebaliknya, dia bertanya, Tuan Mudalin, saya dengar ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan kepada saya. Apakah tentang liontin giok ini? Tidak. Linlong menggelengkan kepalanya, lalu melanjutkan, Saya hanya ingin penguasa kota membawa saya ke Sekte Wen Chang untuk melihatnya. Yu Yuan pernah menjadi murid Sekte Wen Chang. Sekte Wen Chang, mengapa kamu pergi ke sana? Wajah Yu Yuan segera menunjukkan sedikit kewaspadaan. Sejujurnya, dia tidak bisa melihat melalui Linlong setelah dia masuk. Dia merasa Linlong tidak kuat, tapi Qian Yu mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Marsial Overlord. Saya hanya ingin mengenal ketua Sekte dari Sekte Wen Chang. Saya tidak punya niat lain. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Tuan Mudalin, Ketua Sekte dari Sekte Wen Chang tidak mengenal Anda. Dia tidak akan bertemu dengan Anda. Saat dia mengatakan itu, Yu Yuan mengubah topik pembicaraan. Tentu saja, jika Tuan Mudalin mengeluarkan liontin giok di tanganmu, Ketua Sekte dari Sekte Wen Chang pasti akan segera menemuimu. Saya tidak akan mengambil liontin giok ini untuk diberikan. Linlong menggelengkan kepalanya. Karena Tuan Mudalin sangat enggan, saya tidak dapat membantu Anda. Yu Yuan juga menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku hanya bisa pamit. Dengan itu, Linlong berdiri, menangkupkan tangannya, dan berjalan keluar. Tunggu, wajah Yu Yuan langsung berubah dingin. Oh, ada apa, Tuan Kota? Linlong berbalik dan bertanya. Anda adalah seorang tamu. Tuan Mudalin, mengapa Anda tidak tinggal di kota air mengalir saya selama beberapa hari? Kata Yu Yuan. Tidak perlu melakukan itu. Linlong menggelengkan kepalanya. Saat dia berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Begitu dia sampai di pintu, beberapa prajurit segera memblokir di depan Linlong. Seniman bela diri ini tidak lemah. Mereka semua adalah seniman bela diri Rilem Martial Overlord tahap akhir. Para prajurit ini tidak berada di luar aula utama. Mereka mengikuti Yu Yuan ke sini. Namun, mereka tidak memasuki aula utama. Sebaliknya, mereka langsung menuju pintu. Tentu saja hal ini sudah dilihat oleh Linlong. Selain para seniman bela diri tersebut, para seniman bela diri lain yang telah lama menunggu di luar aula utama juga mengepung mereka. Melihat pemandangan ini, Kian Yu, yang sedang menunggu di luar, buru-buru berkata kepada Yu Yuan, Tuan Kota, kamu berulang kali berjanji kepadaku bahwa kamu tidak akan mempersulit Tuan Mudalin. Kian Yu tahu bahwa Liontin Giok di Linlong sangat berharga, jadi ketika dia pergi mencari Yu Yuan, dia mengajukan permintaan seperti itu. Dia tidak menyangka pria parubaya itu akan menarik kembali kata-katanya. Oleh karena itu, dia secara alami menentangnya. Ini juga karena statusnya berbeda. Kian Yu sangat memikirkannya. Jika itu orang lain, mereka tidak akan berani mengatakan apapun. Kian Yu, kamu tidak mengerti. Liontin Giok ini sangat penting bagiku. Yu Yuan menggelengkan kepalanya. Tetapi, Kian Yu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Yu Yuan sudah berkata kepada para prajurit di luar, bahwa Tuan Kian pergi. Karena Kian Yu diperlakukan seperti ini, Moran tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa mengikuti di belakang Kian Yu tanpa daya. Saat ini, Yu Yuan mengalihkan pandangannya ke Linlong. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Mudalin, saya tidak mempersulit Anda. Selama Anda mengeluarkan Liontin Giok itu dan memberikannya kepada saya, saya akan mengaturnya untuk Anda bahkan jika Anda ingin melihat dua lainnya. Master Sekte, bagaimana jika aku tidak melakukannya? Linlong bertanya. Sebelumnya di aula utama, dia telah melihat keinginan Yu Yuan akan Liontin Giok dan menebak bahwa pria parubaya itu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Benar saja, tebakannya benar. Tentu saja, meskipun pihak lain tidak menghentikannya, dia tidak akan pergi begitu saja. Bagaimanapun, dia belum mencapai tujuannya. Jika kamu tidak mengeluarkannya, maka aku tidak akan sopan. Ekspresi Yu Yuan dingin. Karena saya berani datang ke sini, saya punya cara untuk pergi. Apakah Anda tidak takut, Tuan Kota? Linlong tidak bisa menahan senyum. Alasan kenapa dia berani menerobos masuk sendirian adalah karena dia terampil dan berani. Lalu kenapa kamu tidak memikirkannya? Kota airku yang berkembang bukanlah tempat di mana siapapun bisa berperilaku buruk. Yu Yuan berkata dengan dingin. Kemudian, dia langsung berkata kepada para prajurit, kalahkan dia. 1155. Beberapa dari mereka menyerang Linlong pada saat bersamaan. Dalam sekejap, beberapa energi telapak tangan yang kuat menyelimuti Linlong. Ekspresi Linlong tidak berubah saat dia dengan santai menyerang dengan telapak tangannya. Bang, 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 bang. Beberapa suara teredam terdengar, dan beberapa orang benar-benar mundur ke belakang dengan suara berdebar. Kamu adalah pejuang Rilem Martial King. Melihat ini, Yu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini karena jika seseorang bukan pejuang Rilem Martial King, tidak mungkin memaksa beberapa prajurit ini mundur. Itu benar, Linlong mengangguk. Ini karena dia telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, jika dia menggunakan api spiritualnya, orang-orang ini akan terluka oleh tangannya. Tuan Kotayu, saya benar-benar hanya ingin Anda membawa saya menemui pemimpin Sekte Wencang. Saya tidak punya niat lain, kata Linlong. Karena itu juga dia tidak membunuh mereka. Jadi bagaimana jika kamu adalah pejuang Rilem Martial King? Apakah menurutmu pemimpin Sekte Wencang adalah seseorang yang bisa kamu lihat sesukamu? Yu Yuan berkata dengan dingin. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan menahan diri. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Saya tidak berharap Anda memiliki kekuatan prajurit Rilem Martial King di usia yang begitu muda. Tapi jangan terlalu bangga, ada banyak prajurit Rilem Martial King. Misalnya, saya seorang prajurit Rilem Martial King, dan aku pasti lebih kuat darimu. Yu Yuan berkata dengan dingin. Kalau begitu Tuan Kota, biarkan aku merasakan kekuatanmu, kata Linlong acuh tak acuh. Dia tampak seperti tidak peduli sama sekali pada Yu Yuan. Saat ini, beberapa prajurit ingin mengelilinginya lagi. Yu Yuan melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua, mundurlah. Beberapa prajurit buru-buru mundur ke samping. Kemudian, Yu Yuan langsung Miki yang mendalam di tubuhnya. Segera, dia menyerang Linlong dengan telapak tangan. Sebagai prajurit Rilem Martial King, energi telapak tangannya lebih kuat daripada prajurit manapun saat ini. Linlong segera membalas dengan telapak tangan. Energi telapak tangan menyerang, dan Linlong mundur tujuh atau delapan langkah. Sepertinya dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Situasi ini membuat para penggarap di sekitarnya tersenyum. Namun, senyuman mereka dengan cepat membeku karena mereka menemukan bahwa Linlong tenang dan tenang. Sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Meskipun mereka berdua berada di alam Raja Beladiri, kekuatan Yu Yuan berada di atas alam Raja Beladiri tingkat menengah. Dia jauh lebih kuat dari Linlong. Oleh karena itu, wajar jika Linlong dirugikan dalam halki. Namun, karena Linlong memiliki teknik budidaya tubuh, serangan Yu Yuan Qi yang tidak mungkin melukainya. Nak, aku tidak pernah menyangka kamu mampu sekuat itu. Ketika dia melihat ekspresi Linlong tidak berubah, ekspresi Yu Yuan berubah agak jelek. Kemudian, dengan teriakan keras, dia menyerang Linlong dengan serangan telapak tangan lainnya. Serangan telapak tangan ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, dan jelas sekali bahwa dia telah menggunakan keterampilan Beladiri yang lebih kuat. Tinju harimau ganas tuan kota nampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Tinju harimau ganas ini pasti akan menjatuhkan bocah itu ke tanah. Basis budidaya dan keterampilan Beladiri bocah ini lebih lemah daripada penguasa kota. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan penguasa kota? Begitu pukulan itu dilancarkan, para prajurit di sekitarnya langsung tersentak kagum. Tinju harimau ganas, mendengar pujian orang-orang ini, wajah Linlong menunjukkan sedikit senyuman. Lalu, dia melayangkan pukulan. Tampaknya seperti pukulan biasa, tetapi saat kekuatan itu dilepaskan, sepertinya ada bayangan Tinju yang menyerang Yu Yuan dari segala arah. Bang! 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 Ketika kekuatan itu menghantam, itu menghasilkan suara yang teredam. Kemudian, Yu Yuan dipukul dengan sangat keras sehingga dia terhuyung mundur dan jatuh tersungkur. Keterampilan bela diri macam apa ini? Itu sangat kuat sehingga langsung membuat tuan kota duduk dengan satu pukulan. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Mereka tahu bahwa alasan mengapa Linlong lebih unggul adalah karena keterampilan bela diri yang dia gunakan. Dari mana kamu mendapatkan keterampilan bela diri tingkat surga? Yu Yuan, yang dipukuli hingga jatuh ke tanah, segera bangkit dan berseru. Berdasarkan pengalamannya, dia tahu bahwa keterampilan bela diri yang digunakan Linlong jelas merupakan keterampilan bela diri tingkat surga. Saat dia berseru, dia secara alami merasa sangat tertekan. Dia berpikir bahwa keterampilan bela dirinya sudah cukup kuat. Siapa yang mengira bahwa keterampilan bela diri biasa dari lawannya akan begitu kuat? Apakah ini keterampilan bela diri tingkat surga? Ini sebenarnya adalah keterampilan bela diri tingkat surga. Pantas saja itu sangat kuat. Keterampilan bela diri tingkat surga sangat langka. Dari mana dia mendapatkannya? Untuk sesaat, para prajurit di sekitarnya begitu terkejut hingga mereka berteriak. Bahkan di benua langit campuran, keterampilan bela diri tingkat surga sangat langka, apalagi di dunia kecil seperti mereka. Saya mengambilnya dengan santai, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Ambil dengan santai. Mendengar kata-kata Linlong, wajah orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tentu saja, mereka tidak mempercayai kata-kata Linlong. Mereka merasa Linlong hanya mengolok-olok mereka. Nak, jangan terlalu bangga, kata Yu Yu Wan Dingin. Itu hanya keterampilan bela diri. Apa yang bisa dibanggakan? Tidak peduli seberapa kuat keterampilan bela diri, dapatkah itu dibandingkan dengan api spiritual? Ketika penguasa kota menggunakan api rohaninya, dia pasti akan dipukuli sampai babak belur. Para prajurit di sekitarnya juga berkata satu demi satu. Mendengar perkataan orang-orang ini, Linlong tahu bahwa Yu Yu Wan memiliki api spiritual. Api spiritual di dunia ini bahkan lebih langka dibandingkan di benua langit campuran. Karena itu, Zhou Ying Hua dan yang lainnya sangat terkejut saat melihat Yu Tian memiliki api spiritual. Nak, perhatikan baik-baik, saat dia mengatakan itu, nyala api kuning samar segera menyala di tubuh Yu Yu Wan. Kemudian, Yu Yu Wan langsung menyerang Linlong dengan sebuah pukulan. Tinju harimau ganas. Saat Yu Yu Wan berteriak, kekuatan tinjunya, yang berisi api kuning pucat, menyerang Linlong. Linlong dengan santai menghadapinya dengan pukulan. Namun, saat pukulan ini dilempar, para prajurit di sekitarnya langsung tercengang. Ini karena mereka menyadari bahwa pukulan Linlong juga membawa api. Apalagi terlihat sangat aneh. Tampaknya logam benar-benar terbakar. Tidak aneh, yang terpenting sepertinya sangat kuat. Bagaimana ini mungkin? Saat Yu Yu Wan berteriak ketakutan, kekuatan itu menyerangnya. Dengan, ledakan, yang teredam, Yu Yu Wan langsung terlempar. Tidak mungkin, ini sebenarnya sangat kuat. Api spiritual macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Para seniman bela diri di sekitarnya langsung tercengang. Mereka awalnya berpikir bahwa setelah Linlong menggunakan api spiritualnya, dia paling banyak akan setara dengan Yu Yu Wan. Mereka tidak menyangka bahwa dia akan langsung mengirim Yu Yu Wan terbang dengan sebuah pukulan. Tuan Kota Yu, kamu bukan tandinganku, kata Linlong acuh tak acuh. Di mana ketiga Jenderal Sui Chang, Yu Yu Wan tidak menjawab pertanyaan Linlong. Sebaliknya, dia tiba-tiba berteriak sambil mengerutkan kening. Tiga Jenderal Sui Chang ada di sini. Setelah jawaban seperti itu, tiga prajurit melompat keluar dari belakang para prajurit dan berdiri di depan Yu Yu Wan. Yang mengejutkan Linlong adalah salah satu dari mereka adalah Raja Beladiri, sementara dua lainnya berada di puncak alam Raja Beladiri. 1156 Yu Yu Wan terus mengabaikan Linlong dan berkata, formasi empat pedang asal. Saat dia berbicara, dia dan tiga lainnya mengeluarkan pedang rune dan berdiri dalam formasi yang aneh. Formasi pedang. Linlong terkejut ketika dia mendengar kata-kata Yu Yu Wan dan melihat formasi mereka. Sebagai mantan Kaisar Wu, dia secara alami tahu apa itu formasi pedang. Formasi pedang biasanya dilengkapi dengan runik magic array dan berfokus pada teknik pedang. Kekuatannya biasanya di atas runik magic array. Namun, formasi pedang tidak semudah itu untuk dibuat. Dapat dikatakan bahwa itu jauh lebih sulit daripada runik magic array biasa. Master rune yang menciptakan formasi tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam rune, tetapi mereka juga harus mahir dalam teknik pedang. Ini tidak cukup. Hal ini juga membutuhkan kerjasama dari beberapa seniman beladiri kuat yang akrab dengan teknik pedang, dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Namun, tidak mudah untuk menemukan master rune dan seniman beladiri seperti itu. Itu juga karena Linlong belum menemukan formasi pedang bahkan setelah dilahirkan kembali begitu lama. Dia tidak menyangka akan menemukannya di dunia ini. Benar, ini formasi pedang. Yu Yu Wan berkata dengan dingin. Nak, kamu akan kalah setelah formasi pedang ini digunakan. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, berlututlah dan mohon ampun. Mungkin penguasa kota akan membiarkanmu hidup dan membiarkanmu dengan patuh menjadi pelayan kota air berkembang kami. Melihat Yu Yu Wan telah mengeluarkan formasi pedang, para seniman beladiri di sekitarnya juga berkata satu demi satu. Mereka tidak hanya sesumbar. Mereka merasa Linlong tidak punya peluang menang sama sekali. Kalian semua salah. Formasi pedang ini tidak mungkin bisa mengalahkanku. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Nak, siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Kamu akan tahu betapa kuatnya formasi pedang ini sebentar lagi. Melihat Linlong tidak menganggap serius formasi pedang, para seniman beladiri di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Yu Yu Wan bahkan berteriak dengan dingin. Formasi, bangkit. Saat dia berteriak, Yu Yu Wan dan tiga lainnya segera menstimulasi kimen dalam mereka. Kemudian, Rune segera muncul di tubuh mereka. Begitu Rune muncul, runik magic array yang samar-samar terlihat segera muncul di sekitar mereka. Formasi empat pedang asal. Saat ini, Yu Yu Wan berteriak lagi. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menusukkan pedangnya ke arah Linlong. Di saat yang sama, tiga lainnya juga menikamkan pedang mereka ke arah Linlong di saat yang bersamaan. Begitu keempat pedang itu menyerang, Rune di runik magic array mulai menari dengan liar. Lalu, dalam sekejap mata, seolah-olah ada ratusan pedang terbang menuju Linlong. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan ratusan pedang ki ini jauh lebih kuat daripada gabungan kekuatan mereka berempat. Apa yang tidak diharapkan oleh para seniman bela diri di sekitarnya adalah ekspresi Linlong masih tenang, seolah-olah dia tidak tahu seberapa kuat formasi pedang itu. Kamu akan menyesal ketika kamu mati nanti. Semuanya mencibir dalam hati. Pada saat inilah Linlong pindah. Linlong masih hanya menggunakan api spiritual logam. Dia bahkan tidak menggunakan Rune Swat. Dalam sekejap, kekuatan telapak tangan bertemu dengan ratusan pedang ki. Bang, 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 bang. Di tengah rangkaian suara, Linlong tersandung ke belakang. Namun, ekspresi seniman bela diri di sekitarnya berubah jelek ketika mereka melihat Linlong hanya mundur tujuh atau delapan langkah. Terlebih lagi, dia tampak baik-baik saja. Situasi ini membuat wajah mereka berkedut. Mereka secara pribadi telah menyaksikan formasi pedang ini menghajar seniman bela diri Rilem Martial King tingkat menengah hingga dia bahkan tidak bisa membalas. Ekspresi Yu Yuan juga sama jeleknya. Saat berikutnya, dia berteriak lagi, lagi. Kemudian, pedang Rune di tangan keempat orang itu menebas Linlong sekali lagi. Kemudian, ratusan pedang ki dari runik Magic Array menyerang Linlong lagi. Berbeda dengan sebelumnya, ratusan pedang ki ini jelas jauh lebih kuat. Anak ini tidak akan mampu menahannya, kan? Dan pikiran ini terlintas di benak para seniman bela diri di sekitarnya ketika mereka melihat pemandangan ini. Sementara pemikiran ini terlintas di benak mereka, Linlong tidak maju dengan mundur seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia melompat ke depan dan langsung menghadapi formasi empat pedang asal. Semakin dekat dia dengan formasi pedang, semakin kuat jadinya. Apakah anak ini sangat ketakutan? Melihat reaksi Linlong, kerumunan orang tertawa dalam hati. Mereka merasa Linlong akan segera dikalahkan oleh formasi pedang. Tanpa diduga, mereka mendengar, ledakan, dan salah satu orang dalam formasi pedang benar-benar terlempar oleh telapak tangan Linlong. Setelah jatuh ke tanah, orang tersebut bahkan tidak bisa bangun. Jelas sekali dia mengalami cedera serius. Dengan cara ini, formasi pedang secara alami rusak. Lagi pula, di seluruh kota berkembang air, hanya mereka berempat yang mengetahui formasi empat pedang asal. Sekarang salah satu dari mereka terluka, siapa lagi yang bisa mengisi kekosongan tersebut? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana formasi pedang sekuat itu bisa dipatahkan dengan mudah? Para seniman bela diri di sekitarnya saling memandang dengan cemas. Yang terpenting, serangan Linlong barusan tidak sekuat itu. Saat mereka terkejut dan bingung, ekspresi Yuyuan berubah menjadi jelek. Nak, bagaimana kamu tahu kelemahan formasi pedang ini? Sebagai orang terpenting dalam formasi pedang, dia secara alami tahu bahwa ada kekurangan dalam formasi pedangnya. Selama seseorang mengetahui kelemahan formasi pedang, akan mudah bagi seseorang dengan tingkat kekuatan tertentu untuk mematahkannya. Namun, hanya ada segelintir orang di dunia ini yang mengetahui kelemahan formasi pedang dan mereka semua adalah orang yang dia kenal. Namun, orang-orang ini sama sekali tidak akan memberitahu pihak lain tentang kelemahan formasi pedang. Oleh karena itu, dia tentu saja sangat bingung. Ini sangat sederhana. Saya sudah memahaminya. Linlong tersenyum tipis. Linlong mengatakan yang sebenarnya, formasi pedang sangat kuat, tetapi formasi pedang di depannya memiliki kelemahan besar. Oleh karena itu, Linlong yang berpengalaman melihatnya dengan satu pandangan. Dapat dikatakan bahwa jika itu dia, dia dapat membuat cacatnya menjadi sangat kecil sehingga bahkan orang dengan kekuatan yang sama dengannya tidak akan dapat melihatnya dengan mudah. Namun, jelas Yuyuan tidak memiliki kekuatan seperti itu. Siapa kamu sebenarnya, Yuyuan mau tidak mau bertanya. Linlong memahami formasi pedangnya dengan sangat baik dan sangat kuat. Apalagi usianya masih sangat muda. Dalam kesannya, tidak ada orang seperti itu di empat kota besar. Ceritanya panjang, jadi kamu tidak perlu mengetahuinya. Kamu hanya perlu membawaku menemui pemimpin Sekte Wencang, kata Linlong dengan lemah. Setelah jeda sebentar, nadanya menjadi dingin. Tentu saja, kesabaran saya ada batasnya. Saat dia berbicara, aura kuat terpancar dari tubuhnya, menyebabkan seniman bela diri di sekitarnya berkeringat dingin. Baiklah, aku akan membawamu ke sana, kata Yuyuan tak berdaya. Bahkan formasi pedang terkuatnya tidak dapat menghadapi pihak lain. Dia memang tidak berdaya. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba berbalik dan berlari menuju aula di belakangnya. Linlong mengerutkan kening dan segera mengejarnya. Dia tidak menyangka dua orang yang telah membentuk formasi bersama Yuyuan tiba-tiba memblokir Linlong dan menyerangnya dengan telapak tangan mereka. Linlong segera menyerang dengan telapak tangannya. Dengan bunyi gedebuk, kedua orang itu terlempar ke samping. 1157. Linlong buru-buru bergegas ke aula utama. Dari suara, kakak, yang dia dengar dan situasi di tempat kejadian, dia dapat menyimpulkan bahwa Yuyuan telah melarikan diri melalui lorong bawah tanah. Linlong segera keluar dari aula utama dan bersiap mencari seseorang untuk ditanyai. Yang membuatnya tertekan adalah orang-orang di luar justru bertebaran ke segala arah. Yang terbaik adalah menangkap prajurit Rilem Marsial King karena dengan kekuatannya, dia harus menjadi yang paling dipercaya oleh Yuyuan. Dia harusnya tahu cara membuka mekanismenya dan kemana Yuyuan melarikan diri. Namun, yang membuat Linlong tidak berdaya adalah prajurit Rilem Marsial King juga telah melarikan diri tanpa jejak. Untungnya, setelah mencari beberapa saat, Linlong menemukan orang yang baru saja dilukai olehnya. Karena cederanya, orang tersebut tidak bisa berlari jauh sama sekali, sehingga ditangkap oleh Linlong. Orang ini tentu saja tidak ingin menjawab pertanyaan Linlong, tetapi setelah Linlong memberikan batasan, dia segera mengatakan yang sebenarnya. Linlong langsung tahu cara membuka mekanismenya, tapi yang membuatnya tak berdaya adalah bagian dalamnya benar-benar terkunci. Dia bisa menggunakan kekerasan untuk membukanya, tapi saat dia membukanya, Yuyuan sudah menghilang. Itu hanya usaha yang sia-sia. Yang terbaik adalah langsung pergi ke pintu keluar jalan bawah tanah dan memblokir Yuyuan. Pintu keluar dari lorong itu berada di luar kota, jadi Linlong langsung menggunakan sayap key-nya untuk terbang ke luar kota. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah setelah menjaga pintu keluar beberapa saat, dia tidak melihat Yuyuan sama sekali. Setelah berpikir sejenak, Linlong langsung berjalan ke lorong bawah tanah. Setelah berjalan beberapa saat, dia tahu kenapa dia tidak melihat Yuyuan. Ini karena ada jalan keluar lain di lorong bawah tanah ini, dan Yuyuan jelas telah melarikan diri dari sana. Linlong tahu bahwa di bawah pengaruh pembatasan, dan, prajurit itu tidak akan berani berbohong padanya. Situasi ini seharusnya terjadi karena prajurit tersebut tidak mengetahui bahwa ada jalan keluar lain di bawah. Sejak Yuyuan menghilang, Linlong bisa langsung membunuh jalannya menuju Sekte Wencang. Namun, setelah memikirkannya, Linlong menyerap pada ide ini. Karena Sekte Wencang adalah sekte yang sangat besar, tidak akan mudah untuk menghadapinya jika dia langsung membunuh dalam perjalanan ke sana tanpa mengetahui apapun. Lebih baik memprovokasi Sekte Wencang terlebih dahulu, biarkan Sekte Wencang keluar untuk menghadapinya, dan kemudian dia akan mempermalukan Sekte Wencang. Sekarang, Linlong memikirkan metode lain. Karena dia tidak dapat menemukan binatang iblis itu, dia mungkin sebaiknya berurusan dengan Sekte Besar secara langsung. Setelah mengacaukan dunia, ada kemungkinan para ahli di belakang mereka akan keluar. Pada saat itu, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang binatang iblis itu. Semua ini tentu saja merupakan dugaan Linlong. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Mengalahkan Yu Yuan di kota air mengalir tidak diragukan lagi merupakan cara untuk membuat marah cendikia Wencang Song. Oleh karena itu, Linlong tahu bahwa Wencang Song akan segera datang mencari masalah dengannya. Karena itu yang terjadi, Linlong mungkin juga teliti. Itu adalah kasus ekor burung pipit yang menempati sarang burung merpati, mengambil ahli kota air mengalir sebagai miliknya. Ini akan membuat Sekte Wencang semakin marah, dan pada saat itu, dia akan mengirim seniman bela diri yang lebih kuat untuk menghadapinya. Bagaimanapun, kota air mengalir adalah milik Sekte Wencang. Linlong secara alami tidak bisa benar-benar menempati sarangnya karena dia hanya satu orang. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Tentu saja, dia bisa meluangkan waktu untuk itu, tapi Linlong tidak punya waktu. Apa yang dia lakukan sekarang sangat sederhana. Dia akan mencopot papan nama, Kota Air Sejahtera, di Aula Utama dan Gerbang Kota, menghancurkannya menjadi beberapa bagian di depan penduduk Kota Air Sejahtera, dan kemudian menggantungkan papan namanya sendiri. Pelakat yang digantungnya bertuliskan, Cu Sikeng. Setelah mengganti pelakat tersebut, Linlong mengumumkan di depan semua orang bahwa dia telah mengambil alih Kota Air Mengalir. Linlong berkata, Semuanya, Yu Yuan telah diusir olehku. Mulai hari ini dan seterusnya, Kota Air Mengalir akan disebut Cu Sikeng, dan aku, Lin Li, akan menjadi penguasa kota. Hal seperti itu benar-benar mengejutkan masyarakat Kota Air Mengalir. Meskipun mereka tahu bahwa sesuatu telah terjadi di Istana Tuan Kota, mereka tidak menyangka hal itu akan menjadi sebesar itu. Mereka tidak meragukan perkataan Linlong, karena sekelompok pejabat sipil dan militer Kota Air mengalir berdiri dengan patuh di belakang Linlong, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan hal berbeda. Meski mereka terkejut, perubahan seperti itu sepertinya tidak berdampak apapun pada sebagian besar dari mereka, jadi mereka hanya terkejut. Hal seperti itu dengan cepat menyebar ke tiga kota besar lainnya. Ketika mereka mendengar hal seperti itu telah terjadi, masyarakat di tiga kota besar tentu saja sangat terkejut. Mereka tahu bahwa Kota Air Sejahtera adalah milik Sekte Wencang. Bagaimana mereka bisa mengubah penguasa kota dan nama kota begitu saja? Apa sebenarnya latar belakang Linli? Penguasa kota dari tiga kota besar semuanya menanyakan pertanyaan ini kepada bawahan mereka. Namun, Linlong tiba-tiba muncul, jadi bagaimana orang bisa tahu siapa dia? Oleh karena itu, penguasa kota ini segera mengirim orang ke Kota Air mengalir untuk menanyakan situasinya. Mereka takut jika tidak mengetahuinya, mereka akan mengulangi kesalahan Kota Air mengalir. Saat ini, Sekte Wencang yang berada tidak jauh dari Kota Air mengalir juga menjadi gugup. Master Sekte Wencang mengumpulkan para tetua dan pengurus Sekte tersebut. Ketika orang-orang ini tiba, mata semua orang terfokus pada seorang pria parubaya yang kepalanya menunduk dan memiliki ekspresi sedih. Pria parubaya ini adalah Yu Yuan. Master Sekte Wencang, seorang pria berusia empat puluhan, berkata kepada Yu Yuan, Yu Yuan, apa yang sebenarnya terjadi? Beritahu semua orang dengan jelas. Seperti ini, aku bertemu dengan seorang pria bernama Lin Li di Kota Air mengalir. Dia memegang liontin giyok bayangan kucing di tangannya. Dia berkata bahwa dia ingin bertemu denganmu, Master Sekte, tapi aku bahkan tidak tahu latar belakangnya. Bagaimana saya bisa setuju begitu saja? Aku membuat syarat, mengatakan bahwa selama dia menyerahkan liontin giyok bayangan kucing, aku akan membiarkan dia melihatmu. Aku tidak menyangka dia akan langsung berselisih denganku. Dia tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan. Dan siapa sangka ketika kita bertarung, kekuatannya telah mencapai alam Raja Bela Diri. Terlebih lagi, dia memiliki api spiritual yang aneh. Api spiritual ini terlihat seperti logam yang terbakar. Sangat kuat, dan aku bukan lawannya. Yu Yuan berkata dengan ekspresi tertekan. Pada saat ini, seseorang mau tidak mau bertanya, Tuan Kota Yu, kamu bukan tandingannya, jadi mengapa kamu tidak menggunakan formasi empat pedang asal? Setelah mengetahui bahwa saya bukan tandingannya, saya segera menggunakan formasi empat pedang asal. Saya tidak menyangka dia mahir dalam formasi pedang dan melihat sekilas kekurangan formasi pedang. Formasi pedang. Ketika saya melihat bahwa saya bukan tandingannya, saya melarikan diri dari kota air mengalir dengan pemikiran bahwa masih ada harapan selama masih ada kehidupan, akan ada harapan, kata Yu Yuan. Tidak mungkin, bagaimana formasi empat pedang asal bisa begitu mudah dipatahkan. Tidak disangka Tuan dari dua sekte lainnya tidak dapat menghancurkannya. Bagaimana Lin Li bisa melakukannya? Untuk sesaat, semua orang tidak bisa tidak mengatakannya. Mereka tidak percaya sama sekali. Itulah kebenarannya, kata Yu Yuan dengan wajah sedih. Pada saat ini, seorang tetua berkata, apakah itu benar atau tidak, kota air mengalir telah dihancurkan oleh pihak lain, dan pihak lain hanya satu orang. Beberapa dari mereka bergegas kembali tanpa menerima pemberitahuan apapun dari sekte mereka. Alasannya adalah mereka tahu bahwa kota air berkembang telah direbut. Kata-kata seperti itu membuat semua orang yang hadir terdiam beberapa saat. 1158 Kami pasti akan merebut kembali kota air, tapi sebelum itu, kami harus berhati-hati agar tidak gagal total, kata master dari sekte Wen Chang. Kemudian, dia melihat ke arah Yu Yuan dan berkata, Yu Yuan, apakah Lin Li benar-benar sendirian? Apakah Anda yakin tidak ada orang yang diam-diam membantunya? Iya, Gubernur Yu, apakah Anda yakin tidak ada orang yang diam-diam membantunya? Tuan benar, jika dia sendirian, bagaimana dia bisa berani melawan sekte Wen Chang? Saya pikir itu pasti perbuatan sekte Tian Zhao. Terakhir kali kami merampok harta mereka, mereka menyimpan dendam terhadap kami. Itu sebabnya mereka melakukan hal seperti itu. Saya pikir itu adalah perbuatan sekte api putih. Sang Guru terlihat seperti seorang pria sejati, tetapi sebenarnya dia adalah seorang munafik yang penuh konspirasi. Saat itu, masyarakat yang hadir pun mengutarakan pendapatnya. Aku tidak tahu apakah dia punya kaki tangan, tapi dia mengusirku sendirian, kata Yu Yuan dengan getir. Bahkan jika sekte Wen Chang merebut kembali kota air, diusir dari kota air oleh seorang pemuda pasti akan menjadi noda dalam hidupnya. Dia bahkan menyesal melarikan diri. Pada saat itu, dia mungkin akan bertarung dengan Lin Li sampai akhir. Kekuatan apa yang telah dicapainya? Seorang tetua tiba-tiba bertanya. Menurutku, dia hanya berada di alam Raja Beladiri LV2 atau 3, lebih lemah dariku, kata Yu Yuan dengan canggung. Alam Raja Beladiri LV2 atau 3, mendengar perkataan Yu Yuan, orang-orang yang hadir saling berpandangan. Mereka berpikir bahwa Lin Li akan jauh lebih kuat daripada Yu Yuan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia hanya berada di alam Raja Beladiri LV2 atau 3. Namun, mereka bisa melihat betapa menakutkannya api spiritual Lin Li jika dia bisa mengusir Yu Yuan di alam Marsial King LV2 atau 3. Lalu bagaimana dia bisa memasuki kota air mengalir? Pemimpin Sekte Wen Chang bertanya. Seorang pegawai negeri kota air membawanya masuk. Dia berkata bahwa Lin Li membantunya mengusir si pembunuh dan menyelamatkan nyawanya. Dia juga mengatakan bahwa Lin Li memang memiliki liontin giok bayangan kucing, jadi aku setuju untuk bertemu dengannya, Yu kata Yu Yuan. Bagaimana orang-orang ini bisa mengetahui latar belakang Lin Long setelah mendengar kata-katanya. Setelah berpikir sejenak, Master dari Sekte Wen Chang berkata, Elder Lian, bawa beberapa orang ke kota air, tapi jangan bertindak gegabuh. Pastikan dia benar-benar sendirian dan tidak punya cadangan. Adapun kita semua, kita akan menunggu dan melihat. Iya, Penatua Lian segera melangkah maju dan menjawab dengan keras. Setelah itu, dia langsung memimpin orang-orangnya ke Flourishing Water City. Segera, kelompok Penatua Lian yang terdiri dari 40 hingga 50 orang tiba di dekat kota air berkembang. Meskipun dia tidak membawa banyak orang bersamanya, ada tiga tetua rilem Martial King di antara mereka, dan dua murid berbakat. Menurut pendapat mereka, akan sangat mudah bagi mereka untuk berurusan dengan orang itu. Tentu saja, premisnya adalah pihak lain sendirian. Lain ceritanya jika pihak lain mendapat bala bantuan. Setelah tiba di kota air mengalir, Penatua Lian mendengarkan kata-kata guru Sekte Wen Chang dan tidak bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia memanggil seorang tetua dengan teknik gerakan yang kuat dan kekuatan spiritual untuk memasuki kota air mengalir untuk menyelidiki situasinya. Penatua kembali setelah seperempat jam. Elder Gu, bagaimana kabarnya? Apakah kamu berhasil menemukan sesuatu? Penatua Lian buru-buru bertanya saat Penatua itu kembali. Saya telah bertanya kepada beberapa pejabat dan jenderal di dalam, dan saya berjalan berkeliling sendiri. Saya menemukan bahwa Lin Li memang sendirian, kata Penatua Gu segera. Cek-cek, anak itu sangat berani. Dia sebenarnya ingin menduduki kota Sekte Wen Chang kita sendirian. Penatua Lian dan orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidah mereka dengan heran ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Gu. Kalau begitu, apakah kita akan berusaha masuk? Seorang tetua di sebelahnya bertanya. Tentu saja kita akan berusaha sekuat tenaga untuk masuk. Setelah mengatakan itu, Penatua Lian memandang ke arah Penatua Gu, dan bertanya, Penatua Gu, apakah Anda tahu di mana Lin Li sekarang? Dia ada di istana Tuan Kota, jawab Tetua Gu. Baiklah, ayo kita masuk, kata Penatua Lian sambil tersenyum. Sudah lama sekali dia tidak membunuh seseorang. Saat ini, dia benar-benar ingin melepaskan diri. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba berkata, mungkinkah itu jebakan? Itu benar, itu suatu kemungkinan. Dan, sesepuh lainnya mulai khawatir. Lagi pula, sulit dipercaya bagi pihak lain untuk menduduki kota sendirian tanpa pertahanan apapun. Jangan khawatir, saya sudah menyelidiki tempat itu dengan cermat. Pastinya tidak ada penyergapan di dalam, kata Penatua Gu. Dengan itu, Penatua Lian dan yang lainnya secara alami tidak lagi merasa was-was. Mereka ingin membuat Lin Long lengah, jadi mereka tidak memasuki kota dengan cara yang megah. Sebaliknya, mereka menyebar dan menunggu sampai mereka tidak jauh dari istana Tuan Kota sebelum berkumpul untuk mencari jalan masuk. Tak lama kemudian, mereka muncul di lapangan latihan istana Tuan Kota seperti prajurit dewa yang turun dari surga. Melihat situasi di sekitarnya, Penatua Lian mau tidak mau menjadi sedikit berhati-hati, apakah Anda yakin dia benar-benar ada di istana Tuan Kota? Ini karena lingkungan sekitar kosong. Bahkan tidak ada satu pun penjaga. Dia benar-benar ada di istana Tuan Kota, Tetua Gu buru-buru meyakinkan. Baiklah, kalau begitu ayo pergi. Sebelum Penatua Lian selesai berbicara, sesosok tubuh telah keluar dari aula dan mendarat di depan mereka. Itu adalah seorang pemuda di hadapannya, tetapi Penatua Lian melihat ketenangan yang bahkan tidak dimiliki oleh master sekte mereka. Penatua Lian tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa pihak lain adalah Lin Li. Setelah memastikan bahwa pihak lain benar-benar seorang pemuda, Penatua Lian tentu saja lebih terkejut. Dia bukan satu-satunya, orang lain yang datang bersamanya juga sama. Kamu Lin Li, Penatua Lian bertanya langsung. Benar, bolehkah aku tahu siapa kamu? Kenapa kamu datang tanpa diundang? Lin Long bertanya dengan acuh tak acuh. Setelah memastikan bahwa tidak ada ancaman lain di sekitar istana Tuan Kota, seorang tetua segera berteriak, Lin Li, beraninya kamu. Beraninya kamu merampok kota Tuan Kota kami. Apakah kamu lelah hidup? Lin Long tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, Jadi, Anda dari Sekte Wencang. Saya bertanya-tanya siapa yang datang tanpa diundang. Hentikan omong kosongmu, Lin Li. Apakah kamu akan melakukannya sendiri, atau kamu ingin kami melakukannya untukmu? Tanya sesepuh lainnya. Lin Long menggelengkan kepalanya, dan berkata, Sejujurnya, aku tidak tertarik untuk melawanmu. Aku hanya mengambil Tuan Kota ini karena aku ingin bertemu dengan Master Sektemu. Itu saja. Penatua Lian mendengus, dan berkata, Siapa kamu? Kamu pikir kamu dapat bertemu dengan penguasa kota kami hanya karena kamu menginginkannya? Mengingat kekuatan yang ditunjukkan Lin Long, dia secara alami memiliki status untuk bertemu dengan penguasa kota mereka. Namun, Lin Long telah mengambil alih penguasa kota mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menyetujui permintaan darinya? Lin Long tidak bisa menahan senyumnya, dan berkata, Karena kamu mengatakannya seperti itu, aku hanya bisa menjatuhkan kalian dan membiarkan Tuan Kota mu datang dan menjemputnya sendiri. Turunkan kami. Penatua Lian dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat betapa mudahnya Lin Long membuatnya terdengar seolah-olah dia bisa melakukannya hanya dengan rentangan tangannya. Bagi mereka, ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Seseorang mencibir dan berkata, Lin Li, kamu bisa mengatakan itu pada Yu Yuan, tapi itu tidak akan berhasil pada kami. Mengapa? Lin Long bertanya. Seorang penatua bertanya, Tahukah Anda siapa kami? Lin Long bertanya lagi, dan berkata, Siapa kamu? 1159 Penatua Lian, izinkan saya memberinya pelajaran dan beritahu dia betapa kuatnya sekte Wen Chang kita. Seorang pemuda di belakang penatua Lian tiba-tiba berteriak. Alasan mengapa pemuda itu berani melakukannya adalah karena dia tidak bisa merasakan aura kuat apapun dari Lin Long. Dia berpikir bahwa Lin Long telah menghancurkan kota kemakmuran air melalui cara lain. Karena itu, ia segera berdiri dan ingin memperjuangkan pujian. Baiklah, Meng Zan, beri dia pelajaran. Penatua Lian segera mengangguk. Penatua Lian juga tidak bisa merasakan aura kuat apapun dari Lin Long, tapi dia tidak berani gegabuh. Melihat Meng Zan sangat ingin bertarung, dia tentu ingin Meng Zan menguji kekuatan Lin Long. Meng Zan adalah salah satu dari dua murid jenius yang dibawanya. Meng Zan sangat gembira dan segera melangkah maju. Dia tahu bahwa sekte itu pasti akan memberinya hadiah besar jika dia mengalahkan Lin Long. Nak, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk berperilaku kejam di wilayah sekte Wen Chang kami. Meng Zan segera berteriak. Saat dia berbicara, dia segera menstimulasi energi mendalamnya. Tinju harimau ganas. Dengan teriakan keras, dia menyerang Lin Long dengan pukulan. Meskipun kekuatan Meng Zan rendah, Lin Long dapat melihat bahwa pencapaiannya dalam tinju harimau ganas lebih tinggi daripada Yu Yuan. Jelas sekali, dia adalah murid luar biasa dari sekte Wen Chang. Namun, tidak peduli seberapa tinggi kekuatan Meng Zan, Lin Long tidak akan menganggapnya serius karena kekuatannya jauh lebih rendah daripada Lin Long. Oleh karena itu, dia dengan santai menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Saat energinya menyerang, hanya suara teredam yang terdengar. Meng Zan langsung dikirim terbang oleh Lin Long. Ah! Setelah jatuh ke tanah, Meng Zan menjerit dan langsung pingsan. Ini. Melihat pemandangan ini, Penatua Lian dan yang lainnya tercengang. Menurut pendapat mereka, meskipun Lin Long lebih kuat dari Meng Zan, dia tidak bisa sekuat itu sehingga Meng Zan tidak bisa melawan. Saat ini, mereka sepenuhnya memahami bahwa Yu Yuan tidak berbohong kepada mereka. Bocah! Aku tidak mengira kamu akan sekuat itu, kata Tetua Lian dengan ekspresi jelek. Dia memberi isyarat dengan matanya, dan tiga tetua lainnya berdiri di sampingnya. Oh, apakah kalian akan menggunakan formasi pedang? Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Penatua Lian dan yang lainnya tampak sedikit malu. Lagi pula, jika tersiar kabar bahwa mereka berempat telah membentuk formasi pedang untuk menghadapi pihak lain, kemungkinan besar mereka akan ditertawakan. Namun, kekuatan yang baru saja ditunjukkan pihak lain dan kata-kata Yu Yuan sebelumnya membuat mereka tidak berani gegabuh. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk bermain aman. Benar, jawab Tetua Lian dengan dingin. Saat dia berbicara, mereka berempat mengeluarkan pedang rune mereka dan berdiri dalam formasi. Oh, ini pasti formasi pedang yang diubah dari formasi empat pedang asal, kan? Kata Lin Long. Dengan pengalaman Lin Long, dia bisa mengetahui hal ini dari formasi beberapa dari mereka secara sekilas. Bagaimana kamu tahu, Penatua Lian dan yang lainnya langsung tercengang. Susunan pedang mereka memang berasal dari susunan pedang empat asal yang kembali. Namun, itu sedikit lebih kuat daripada arai empat pedang asal yang kembali. Yang paling penting, itu jauh lebih stabil daripada arai empat pedang asal yang kembali. Justru karena inilah pemimpin Sekte Wen Chang merasa nyaman membiarkan orang-orang ini berurusan dengan Lin Long. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa Lin Long dapat melihat ini secara sekilas, mereka tentu saja tercengang. Tentu saja dengan mataku. Lin Long tersenyum dengan tenang. Nah, sepertinya kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang susunan pedang. Ekspresi Penatua Lian menjadi dingin. Lalu, dia mengubah topik pembicaraan. Namun, lalu bagaimana jika kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang susunan pedang? Kamu bukan tandingan susunan pedang ini. Lalu, dia langsung berteriak, Arrai, bangkit. Saat dia berteriak, Rune segera muncul dari tubuh mereka berempat. Begitu Rune ini muncul, susunan sihir rahasia yang samar-samar terlihat segera menyelimuti tubuh mereka. Lin Long bisa melihat sekilas bahwa susunan sihir rahasia ini lebih kuat dan lebih stabil daripada Arrai empat pedang asal yang kembali. Pedang keluar. Segera setelah itu, Penatua Lian berteriak lagi. Saat dia berteriak, mereka berempat menikamkan pedang mereka ke Lin Long. Kemudian, empat sinar aura pedang segera menyerang Lin Long dari susunan sihir rahasia. Bagaimanapun, ini adalah susunan pedang yang dibentuk oleh empat raja bela diri tahap akhir. Oleh karena itu, Lin Long tidak berani gegabuh dan segera menggunakan keterampilan bela diri defensifnya. Saat kekuatan di tubuhnya terbentuk, empat sinar aura pedang dengan kejam menebas tubuhnya. Bang! Dengan suara teredam, Lin Long langsung terpaksa mundur selusin langkah karena serangan itu. Penatua Lian dan yang lainnya mau tidak mau akan sedikit terkejut dengan situasi ini. Mereka terkejut karena Lin Long hanya mundur belasan langkah dan tidak mengalami luka apapun. Nak, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Namun, aku khawatir kamu tidak akan mampu menahan serangan kedua. Saat dia mengatakan itu, Penatua Lian dan yang lainnya secara bersamaan menyerang dengan pedang mereka. Begitu pedang itu muncul, empat sinar aura pedang segera menebas Lin Long dari susunan sihir rahasia. Dibandingkan dengan aura pedang sebelumnya, empat sinar aura pedang saat ini jelas lebih kuat. Bang! Dengan ledakan keras, Lin Long terlempar karena serangan itu. Mengzan yang baru saja bangun tidur mau tidak mau mengertakkan gigi saat melihat pemandangan ini. Dan di sini aku bertanya-tanya seberapa kuatnya dirimu. Ternyata kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Penatua Lian dan yang lainnya juga berpikir bahwa mereka telah menjatuhkan pihak lain. Namun, saat mereka hendak berjalan, pihak lain, yang tampaknya terluka para akibat serangan mereka, sebenarnya berdiri lagi. Yang terpenting, pihak lain sepertinya masih tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, mata semua orang terbelalak. Anak ini agak aneh. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia seharusnya memiliki semacam harta pelindung yang kuat pada dirinya. Seseorang berteriak. Bagaimana mungkin Penatua Lian berani ceroboh dalam situasi seperti ini? Dia berteriak lagi, pedang arai, bangkit kembali. Saat dia berbicara, susunan pedang terbentuk sekali lagi. Kemudian, mereka berempat menikam dengan pedang mereka lagi. Segera setelah itu, empat sinar aura pedang langsung menebas Lin Long dari susunan sihir rahasia. Bang! Suara teredam lainnya terdengar, dan Lin Long terlempar lagi. Seseorang mau tidak mau berkata, orang ini seharusnya tidak bisa bertahan kali ini, kan? Penatua Lian dan yang lainnya juga melebarkan mata mereka saat mereka melihat ke arah Lin Long di dekatnya. Namun tak lama kemudian, wajah mereka berkedut. Ini karena Lin Long dengan cepat berdiri kembali. Namun setelah melihat lebih dekat, mereka langsung menghela nafas lega karena Lin Long sepertinya mengalami cedera serius kali ini. Haha, sepertinya harta karun anak ini tidak ada gunanya. Setelah harta pelindungnya dihancurkan, orang ini tidak akan mampu lagi menahan serangan susunan pedang. Aku tidak menyangka harta pelindungnya begitu lemah. Orang-orang di pihak Penatua Lian tidak bisa menahan kegembiraannya. Mata Penatua Lian juga berbinar. Dia berteriak lagi, pedang keluar. Seribu seratus enam puluh. Penatua Lian dan yang lainnya sangat gembira melihat Lin Long tidak mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanan apapun kali ini. Anak itu sepertinya sudah menyerah. Dia sudah selesai. Orang-orang di belakang Penatua Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Saat mereka berteriak, empat sinar pedangki menebas sosok Lin Long. Bang! Ledakan keras menyebabkan awan debu memenuhi langit. Beberapa serangan sebelumnya telah menyebabkan retakan muncul di lantai batu di sekitar Lin Long. Sekarang, serangan lain seperti ini secara langsung menyebabkan keributan seperti itu. Ketika debu menghilang, mata semua orang secara alami melebar saat mereka melihat di mana Lin Long berdiri. Mereka terkejut karena sosok Lin Long tidak terlihat. Mungkinkah anak itu sudah menjadi abu? Saat semua orang merasa bingung, sesosok tubuh tiba-tiba melayang turun dari langit. Itu adalah Lin Long. Melihat situasi Lin Long yang persis sama seperti sebelumnya, semua orang terkejut. Kamu, bagaimana kamu menghindarinya? Penatualian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Karena formasi pedangmu bukan tandinganku. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Alasan dia bisa mengelak adalah karena dia telah menemukan kelemahan formasi pedang lawannya. Dapat dikatakan bahwa dia telah melihat kelemahan formasi pedang lawannya sejak awal. Itu juga karena dia mampu menahan serangan lawannya tanpa mengaktifkan apirohnya. Kalau tidak, bagaimana formasi pedang yang dibentuk oleh empat ahli rilem martial king tahap akhir bisa begitu mudah untuk ditangani. Namun, kekurangan yang dia lihat di awal tidak memberikan Lin Long kepercayaan diri untuk menjatuhkan formasi pedang. Oleh karena itu, dia terus berusaha. Pada percobaan ketiganya, ia bahkan mengalami cedera yang cukup parah. Namun, cedera semacam ini memungkinkan dia mendapatkan sesuatu, dia menemukan kelemahan yang lebih besar dalam formasi pedang. Karena itulah dia bisa dengan aman menghindari serangan keempat lawannya. Lelucon macam apa ini? Penatua Lian dengan dingin mendengus. Namun, dia punya firasat buruk di hatinya. Meski begitu, dia hanya bisa menggunakan formasi pedang untuk menghadapi lawannya karena mereka tidak punya trik lain. Makanya, mereka berempat segera mengaktifkan formasi pedang lagi. Pedang keluar. Saat Penatua Lian berteriak, empat aliran pedang ki di formasi rahasia menyerang Lin Long lagi. Melihat pedang ki yang masuk, Lin Long mengangkat tangannya, dan pedang ilahi matahari ungu segera muncul di tangannya. Lalu, dia mengayunkannya ke depan. Tebasannya tidak sederhana, karena ada empat jenis api spiritual yang menyala di atasnya, api spiritual logam, api spiritual es, api ungu hati teratai, dan api sepuluh ribu pedang. Itu juga karena di saat berikutnya, tebasan itu berubah menjadi segudang aura pedang dengan tiga api berbeda yang melesat ke depan. Tidak mungkin, semua orang yang hadir membelalak kaget saat melihat pedang Lin Long. Mereka tidak menyangka teknik pedang Lin Long mengalami transformasi yang luar biasa. Meskipun teknik pedang Lin Long tampak kuat, tampaknya teknik itu tidak cukup kuat untuk menghancurkan Ki pedang Penatua Lian dan yang lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya terkejut. Namun, saat mereka masih sok, hanya sebagian dari sepuluh ribu pedang Ki Lin Long yang diblokir. Pedang Ki yang tersisa sebenarnya langsung menuju ke salah satu orang dalam formasi pedang. Ah! Dengan teriakan, orang itu dikirim terbang oleh pedang Ki. Untungnya, formasi sihir rahasia membantunya memblokirnya. Kalau tidak, dia akan mati di tempat. Bagaimana ini mungkin? Situasi seperti itu membuat semua orang yang hadir berseru. Mereka tidak menyangka Lin Long mampu mematahkan formasi pedang dengan mudah. Begitu formasi pedang dipatahkan, Penatua Lian dan yang lainnya segera mundur. Bagaimana kamu menemukan kelemahan formasi pedang? Penatua Lian bertanya dengan ekspresi jelek. Secara alami, dia tahu bahwa tempat yang diserang Lin Long adalah bagian terlemah dari formasi pedang. Kalau tidak, tetua dalam formasi tidak akan terkena. Tentu saja, itu karena pemahaman dan penguasaanku terhadap formasi pedang tidak ada bandingannya denganmu, kata Lin Long sambil tersenyum tipis. Juga, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak api spiritual, dan bagaimana kamu mengaktifkannya pada saat yang bersamaan? Penatua Lian bertanya lagi. Dia telah mempertaruhkan nyawanya selama bertahun-tahun dan membayar harga yang tidak diketahui untuk mendapatkan api spiritual yang hampir tidak bisa dilewati, namun pihak lain sebenarnya memiliki begitu banyak api spiritual yang tampaknya kuat, dan mereka bahkan dapat dinyalakan pada saat yang bersamaan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bukan hanya Penatua Lian, tetapi semua orang juga menajamkan telinga mereka. Jika mereka bisa mengetahui alasannya dari Lin Long, itu akan sangat berharga bahkan jika mereka semua terluka olehnya. Tidak perlu memberitahumu, Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Ekspresi Penatua Lian dan yang lainnya berubah. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Lin Long akan mengatakan itu, mereka masih sangat kecewa mendengarnya dari dia. Kamu menang, ayo pergi, kata Penatua Lian dengan sengit. Formasi pedang terkuatnya telah dipatahkan oleh Lin Long, jadi bagaimana dia berani bertahan? Elder Lian, saya pikir tidak perlu pergi, tiba-tiba seseorang berkata. Penatua Lian menoleh dan tidak bisa menahan cemberut. Orang yang berbicara adalah Meng San yang sudah terluka dalam formasi mereka. Meng San, apa maksudmu? Penatua Lian mau tidak mau bertanya. Tetua Lian, Lin Long hanya mengetahui kelemahan formasi pedang. Jika kalian tidak menggunakan formasi pedang dan menyerang bersama-sama, dia tidak akan menjadi tandingan kalian. Lagi pula, kalian bertiga ahli dalam tahap akhir seni bela diri. King Rilem, kalian masing-masing jauh lebih kuat dari dia, kata Meng San. Kata-katanya terdengar sangat masuk akal, seolah-olah sesederhana satu tambah satu sama dengan dua. Bahkan Penatua Lian merasa jika mereka melakukannya, mereka mungkin sudah menjatuhkan Lin Long. Namun, salah satu tetua mereka telah terluka dan formasi pedang mereka telah rusak. Bagaimana dia berani melanjutkan upaya seperti itu? Oleh karena itu, dia langsung berteriak, Meng San, diam. Meng San dengan cepat menutup mulutnya, tetapi wajahnya terlihat sedih. Dia tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan. Ayo pergi, kata Penatua Lian lagi. Namun, begitu kelompok itu pindah, Lin Long tiba-tiba berkata, Bolehkah aku membiarkanmu pergi? Apa menurutmu kamu bisa menahan begitu banyak dari kami di sini? Penatua Lian mengerutkan kening. Tidak ada yang tak mungkin. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menerkam ke arah Penatua Lian dan melancarkan serangan telapak tangan di udara. Saat kekuatan telapak tangannya menyerang, ia terbakar dengan api dari api spiritual logam, api spiritual es, dan api hati teratai ungu. Kekuatan energi telapak tangan sangat menakutkan Penatua Lian hingga dia berkeringat dingin. Namun, bagaimana Penatua Lian bisa melarikan diri saat ini? Dia hanya bisa gigit peluru dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Melihat Penatua Lian dalam bahaya, Penatua yang paling dekat dengannya segera melancarkan serangan telapak tangan ke Lin Long. Penatua Lian